Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara membeli reksadana saham di aplikasi Mamur. Oke, disini kita sudah masuk di beranda awal aplikasi Mamur. Buat kamu yang belum punya akun Mamur, bisa daftar dulu aja ya. Untuk link pendaptaran dan juga kode referralnya aku simpan di deskripsi video ini. Oke, langsung aja. Pertama kita geser ke bawah. Nah, disini ada portfolio ya. Silahkan kamu tentukan mau disimpan di mana reksadana sahamnya. Disini aku punya dana tabungan dan juga biaya nikah. Jika mau tambah lagi bisa klik aja tambah dan silahkan buat portfolio baru ya. Mau yang mana. Misalkan aku mau simpan di dana tabungan aja untuk portfolio-nya. Kita klik aja beli. Biar nanti otomatis tersimpan di sana ya. Kemudian di bagian atas kita cari saham. Nah, ini saham. Sip. Nah, akan muncul ya beberapa reksadana saham. Yang kinerjanya kalau saham itu cukup tinggi. Ada yang sampai 8% per tahun. Kemudian lihat juga dana kelolaannya. Yang 1 bilion. Ada yang 15, 54, dan sebagainya. Ada juga yang minus ya karena kalau saham itu perlu aktif. Jadi resikonya cukup besar. Oke, kita coba urutkan ya atau kita coba filter yang bagus. Kinerjanya dalam 1 tahun terakhir. Kita coba terapkan. Nah, ini ya. Sudah begitu banyak dalam 1 tahun terakhir yang performanya bagus. Cuma ada ini aja BNI AM Index. High Dividend. Kita pilih ini aja. Sebagai contoh ya. Klik beli. Nominalnya minimal 10 ribu ya. Sebagai contoh aku mau beli 75 ribu misalkan. Kemudian klik beli sekarang. Nanti akan masuk ke halaman konfirmasi. Silahkan dicek lagi. Estimasinya sekitar 1 sampai 2 harian ya. Biasanya 2 harian. Kita centang di bagian ini. Terus pilih buat transaksi. Atau pembayarannya bisa menggunakan GoPay, Oppo, Dana, QRIS ataupun transfer virtual akun seperti BCA, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. Sebagai contoh aku mau bayar menggunakan BCA virtual akun aja. Kemudian disini kita copykan virtual akunnya dan kita transfer. Oke aku skip aja untuk transfernya biar cepat. Nah ini untuk bukti transfernya ya. 75 ribu sudah berhasil aku bayar. Dan setelah dibayar bisa kamu lihat ya untuk total investasinya bertambah. Kemudian kita coba lihat di transaksi. Nah disini untuk pembelian BNI AM Index High Dividend-nya sedang dalam proses ya. Kita tunggu aja beberapa hari sampai masuk ke Portfolio kesini. Oke dan setelah menunggu beberapa hari untuk pembelian reksadana sahamnya sudah berhasil masuk ya. Kita coba lihat di menu Portfolio di bawah. Kemudian kemarin aku simpan di dana tabungan. Nah disini ada reksadana saham ya. Ada juga yang lain pendapatan tetap dan juga pasar uang. Kita coba cek yang saham ya. Nah bisa dilihat untuk pembelian BNI AM Index High Dividend sudah berhasil masuk ya. Sudah ada profitnya juga sekitar 0,40. Kita tunggu aja sampai dia berkembang ya. Simpan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Oke segitu aja. Semoga videonya membantu. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih.